Intro Ya Masya Allah ini kegiatan yang akan dilakukan selama 3 hari ini ya Jadi tanggal 7-8-9, 7-9 Juli ini memang sebuah momen yang ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat khususnya dikira-kira selama 27.4 Jadi kegiatan ini memang sudah dilakukan Jadi sejak 2019 Namun karena kita pandemi pada tahun 2020 Itu dilaksanakannya justru di dalam ruangan pada waktu itu Nah baru kali ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih meriah lagi Dilaksanakan di ikonnya Jawa Barat Sehingga ini menjadi simbol dari kebangkitan para pengrajin khususnya Masuk UMKM di seluruh Jawa Barat Nah dan setiap tahun 2020 kami ini bekerjasama dengan Bank Indonesia Sehingga luar biasa keberakannya untuk terasa Termasuk juga bagaimana pembinaan dilakukan kepada para pelaku usaha Termasuk juga para pengrajin Nah di momen seperti ini Ini memang penting sekali bagaimana kita memperkenalkan pasar baru bagi teman-teman UMKM Jadi momentum ini kita ambil semikian rupa menjadi sebuah ajang kolaborasi festival bermacam-macam disini Disini ada festivalnya tidak hanya festival UMKM Tapi ada festival kuliner Ada juga festival musik begitu ya Termasuk juga ada di festival Jawa festival ini adalah sebuah fenomena baru juga yang terjadi di Jawa Barat Bagaimana kemudian produk-produk teh itu dikemas semikian rupa Diolah semikian rupa menjadi sesuatu yang menarik dan tidak hanya berbahan baku teh saja Tetapi dia ada arti-santi yang persampuran dari berbagai macam bahan baku Yang kemudian membuat semua orang yang mungkin memiliki selera berbeda itu bisa terfasilitasi Nah jadi ini momen teman-teman saya Jadi paling penting adalah yang kita lakukan pada saat ini Yang pertama bagaimana agar supaya kerajinan dan budaya di Jawa Barat ini bisa telas tarik Bisa terjaga dan sebagian bisa terus berkembang Karena dari waktu ke waktu saya melihat bagaimana perkembangannya semakin baik, semakin baik dan semakin kerantik Yang kedua bagaimana kita membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk masuk ke akses pasar lebih luas Termasuk bagaimana membuka mereka dengan para pembeli Termasuk juga ada bisnis matching dan lain sebagainya Yang ketiga adalah bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi hijau Termasuk juga ekonomi digital Jadi perbankan ini untuk memperkenalkan bagaimana kita punya produk yang Dengan deskripsi dan lain sebagainya Ini satu kesatuan yang luar biasa saya Berharap ini menjadi penguntung kebaikan bagi seluruh masyarakat juga ya Baik bagi pelaku usaha maupun bagi pelaku usaha maupun bagi pelaku usaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!